3 Alasan Klasik Dia Selingkuh Mungkin saat ini kamu sedang dalam nuansa kasmaran, sehingga yakin banget, doi gak bakal macem-macem, termasuk selingkuh. Tapi bro, di video kali ini aku bagikan beberapa alasan yang umum banget disampaikan mereka yang ketahuan berselingkuh. 1. Bukan Hal Besar Sebetulnya perselingkuhan jelas adalah hal yang sangat penting dalam relasi sepasang kekasih. Tapi nih, dia yang ketahuan selingkuh akan mengelak dan menutupi kegugupannya sembari menyatakan bahwa itu bukan hal yang besar. Perhatikan baik-baik bro, jika ingin menguji kesetiaannya, pilihlah momen yang tepat, yakni saat hanya kamu dan dia sebelum menyampaikan dugaan tentang perselingkuhan itu ya. 2. Enggak Hubungan Seks Ini seolah ingin menyampaikan bahwa indikator perselingkuhan hanyalah hubungan seks. Padahal, seperti di video aku sebelumnya, perselingkuhan juga mencakup perasaan yang kerap diikuti kebohongan. Jika cewek kamu udah mengucapkan ini, tegaskan ke dia bahwa selingkuh itu gak selalu tentang hubungan seks. Kamu mesti tegas menarik batas ini, sehingga doi gak membuat masalah menjadi bias. 3. Balik Menyalahkanmu Ini terdengar aneh buat yang belum pernah diselingkuhi. Tapi ya bro, pasangan yang udah lihai banget berbohong, justru bisa berbalik menyalahkan kamu sebagai sumber masalahnya. Ia biasanya memojokanmu dengan mengungkit segala macam kekuranganmu. Sebetulnya itu sengaja dilakukan untuk mengalihkan perselingkuhannya, dan menutupi masalah itu seolah kalau kamu gak berbuat salah duluan, dia gak bakal menghianatimu. Oke ya, itu dia 3 alasan klasik atau patokan yang mudah banget kamu temukan dari pasangan yang ketahuan berselingkuh. Ingat ya bro, cewek yang setia itu yang mau menerimamu apa adanya, bukan yang selalu ingin mengubahmu. Terima kasih telah menonton!